Pas kepenangkapan 9 orang pemuda yang melakukan aksi brutal geng motor beberapa waktu lalu, 7 orang dikembalikan kepada orang tua masing-masing, sementara 2 orang lainnya tetap ditahan. 7 dari 9 orang pelaku yang diamankan oleh Polsek Caluko dikembalikan kepada orang tuanya karena tidak terbukti melakukan tindak kejahatan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kapolres AKBP Yuyan Priyatmaca mengatakan, jika 7 orang tersebut memang sudah dikembalikan kepada orang tuanya, di mana hanya ikut-ikutan saja dan pelaku utamanya hanya 2 orang. Meski dikembalikan kepada orang tua, namun tetap wajib lapor 2 kali 1 minggu. Karena penyelidikan bahwa yang melakukan pengepulan atau pengepulan itu hanya orang, sisanya itu kita wajib laporkan dan kita minta supaya dia tidak melakukan peki, aktivitas, geng warning. Nah ini juga kita akan coba cek. Jadi kita kembalikan keluarganya masih banyak, ya di bawah umur, sekitar 15-16, ya mungkin kita harus banyak mengedukasi, kayak rekan-rekan media juga sama-sama kita mengedukasi keluarganya. Kalau malam itu ya boleh cari anaknya, gitu kan. Jangan diletak begitu saja, kayak anak ayam. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Jadi memang peran serda orang tuanya. Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan akhirnya pelaku yang diketahui bernama IB, warga RT 38 Perumahan Yeyes Lestari Kelurahan Kenali Besar Kejamatan Alampara, Jogota, Jambi, dan pelaku berhasil diamankan. Kemudian tim melakukan pengembangan terhadap para pelaku lainnya dan berhasil mengamankan 8 orang pelaku lainnya. Terkait kasus ini, berkas dan pelaku sudah dilimpahkan ke unit PP Apolres Muaro Jambi. Pelaku rata-rata masih di bawah umur, ada yang berusia 15 tahun dan 17 tahun. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.